Pemirsa sebanyak tujuh paket bantuan alat penangkapan ikan diserahkan kepada nelayan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Bantuan ini merupakan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direkturat Jenderal Perikanan Tangkap dalam Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi COVID-19. Penyerahan bantuan paket sarana alat penangkapan ikan tersebut merupakan aspirasi masyarakat melalui Suleiman Hamza, anggota DPR RI, dari fraksi Partai Nasdem kepada 10 kelompok nelayan di Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Nusawani, dan Distrik Yapen Barat. Kepala Dinas Perikanan Yapen, Dania Reba, mengatakan bantuan pemerintah menjadi program KKP yang dapat mengembangkan kehidupan nelayan secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Bantuan pemerintah ini akan mendorong nelayan terus produktif agar mampu menggerakkan ekonomi lokal, serta menjaga keberlanjutan ekosistem dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Menyerahkan paket bantuan sarana alat penangkapan ikan yang terbantu dari Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Arabi Indonesia. Pada kesempatan itu juga Ketua DPC Partai Nasdem Kepulauan Yapen, James Rumatora, mewakili Suleiman Hamsa menyampaikan agar para nelayan dapat memanfaatkan bantuan pemerintah dengan baik. Kami pada hari ini di Yapen mensyukuri itu, karena beberapa tahun kami tidak pernah mendapat sentuhan, khususnya kepada kelompok-kelompok nelayan. Jadi harapan daripada kelompok nelayan tidak hanya sebatas hari ini saja diberikan bantuan, tetapi mulai di tahun-tahun yang akan datang, lebih besar lagi ada perhatian buat kelompok nelayan yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Yapen. Begitupun dengan kelompok-kelompok tani yang ada di Kepulauan Yapen. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, kontributor INews Mesa Kamaraya melaporkan.